Sampai jumpa di video selanjutnya Pada kuasa hukum, Vanessa menyatakan akan mengajukan penangguhan penahanan karena menurutnya Vanessa tidak seharusnya ditahan Senin 1 April kemarin, Vanessa yang selama ditahan di polda sempat dirawat di rumah sakit karena gangguan pencernaan, sinus, dan migren ini menjadi saksi kasus prostitusi online yang menjerat Endang Soehartini alias Siska atau EES dan Tantri Novanta atau TN Usai sidang, kuasa hukum Vanessa mengungkapkan kekecewaan karena saksi pengguna prostitusi yaitu Rian Subroto, usaha asal Lumajang yang berusia 45 tahun yang disebut menggunakan jasa Vanessa dan Afrilia Syakila tidak hadir dengan alasan alamat palsu Seperti apa kasus ITE yang menjerat Vanessa? Betulkah yang dijadikan barang bukti hanyalah chat pribadi antara Siska dan Vanessa? Saksikan kisah selengkapnya hanya di rumpi, no, see you Oke baiklah, baik Pak Mirza sekarang kita sudah berada bersama kuasa hukumnya Vanessa Angel yaitu Bang Sam Milano Bilano, benar kali ini aku benar ya Bang Sam Milano kan kemarin kita berbincang lewat telepon ya dan sidang yang kemarin ini adalah tentang kasus prostitusi online yang seharusnya mendatangkan Ini loh orang yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, laki-lakinya ini loh yang kita tunggu ya kan Yang namanya siapa? Yang katanya, katanya namanya Rian Subroto Namanya siapa sih sebenarnya Bang? Kita juga gak ngerti Gak ngerti Soalnya kan Rian ini namanya dari awal kan Rian, terus dibilang Rudy Sutanto ya kan Terus berubah lagi jadi Rian alias Rudy Sutanto Sekarang Rian Subroto Kita gak tau KTPnya yang mana yang dipake Jadi katanya kan kalau dari artikel yang saya baca itu namanya Rian Subroto Umurnya 45 tahun tapi masih lajang yaitu pengusaha pasir di daerah Lumajang tinggal di Jakarta Kan aku browsing yang namanya Rian Subroto Kan harusnya kalau pengusaha ada dong fotonya di gitu Ada tuh mukanya cuma muka Vanessa, muka mucikari-nya Muka itu gak ada Ini orang Nah ini kalau kemarin Bang Sam kan kemarin sempat kesel dan mengatakan ini kita sudah duga ini gak akan datang nih orang gitu ya Kalau udah gak datang nih kemarin Terus dia bakalan datang gak sih di sidang selanjutnya? Ya gak tau itu kan kewenangan jaksa ya Jaksa yang saat ini kan yang nanganin udah dibiarkan kejaksaan bukan dari kepolisian lagi Tugasnya jaksa hanya cuma memanggil Dasarnya itu kan identitas yang diberikan oleh penyidikan ke kejaksaan Ya tugasnya jaksa hanya memanggil Kalau tidak bisa dihadirkan ya ya sudah tidak ada Ini kalau dari sisi hukum sendiri ini kan kasus kan sebenarnya ya kan ada penjual yang disidangkan kan penjualnya Nah kejadian transaksi ini harusnya komplit atau gimana? Nah kalau misalnya selanjutnya gak datang Harus ada semua pihak Karena kalau tidak ada Kalau hanya ada Muncikari Terus si misalnya Vanessa Dalam ini penyedia ya Kalau laki-laki tidak ada Terus hubungannya seperti apa? Oh iya Sama siapa? Dengan siapa? Sama alamat palsu ya Makanya kenapa kita selalu Dari awal selalu dorong Untuk dihadirkan Rian itu Palingnya kita tahu Oh ini ternyata orangnya gitu Jangan sampai ya seperti saat ini kan benar dugaan kita kan Begitu sidang dia tidak hadir Ya terus mau apa? Begitu sidang dia tidak hadir Yang keluar adalah berita tentang Vanessa lagi Ini makanya kemarin sempat juga dari kuasa Ugo menyatakan Ini kenapa sih cuma Vanessa doang yang seolah-olah disudutkan dalam kasus ini Karena sementara kan kemarin sempat ada keluar tuh Akan dipanggil juga pelanggan-pelanggan yang lain Yang inisialnya apa inisialnya ya? WWK, KWKWK Eh pokoknya ada beberapa orang gitu ya Kita gak ngerti lah motivasi dari pihaknya Siska juga Ngasih statement itu Kalau memang ada dibuka aja Kita gak ada masalah kok Vanessa kan sudah bilang dari awal Bang kita buka seluas-luasnya Buka seluas-luasnya? Kalau memang ada iya Vanessa juga akan membuka nama-nama? Gak ada masalah Gak ada? Gak ada masalah Bisa? Bisa Kapan akan dibuka? Intinya gini Sekarang ini kita concern aja Kalau kita ya dari kuasa hukum dan Vanessa Concernnya itu terkait pasal 27 ayat 1 Yaitu tentang undang-undang ini Hanya itu aja Nah kalau pasal 55-nya udah basi lah Karena kan memang Tidak menjerat Vanessa Loh menjerat Vanessa dan Mucikari Tapi kan tidak terhadap si laki-lakinya Mustinya kan Kalau 55 itu terkait semua Karena kan turut serta Kalau turut serta kan tidak bisa Hanya cuma Vanessa sama Mucikari Mustinya si pelakinya juga Kalau secara keadilan hukum Yang turut serta harusnya turut hadir Iya Kalau dia gak hadir Curang ya Itu curang namanya bisa di demo loh Sama ibu-ibu Dimana-mana Bahan-bana jadi laki-laki gitu ya Oke Yang berikutnya ada artikel lagi Sidang ini Rian Subroto batal jadi saksi kasus Mucikari Vanessa Apa alasannya alamat palsu Ya kan oke Dan ini ada Ini kan Ini kemarin ada Pada sosial sidang Terus ini keluar artikel ini Katanya Rian tidak hadir Vanessa Anjel Sempat mengaku 3 kali Sudah melakukan ini Enggak Enggak tahu Kita statement itu kan dari pihaknya Pihaknya Ini dari pihak siapa yang ngomong sih Pasal dari kuasa Kuasa hukumnya Kuasa hukum Kita gak ngerti kalau itu Karena kan ini sidangnya tertutup Dan itu materinya kan Materinya Mucikari Selama dia bisa buktikan Memang ada Ya silahkan aja Silahkan aja Oke Nah sekarang kita menuju ke Menuju ke kasus yang dihadapi oleh Vanessa Yang kemarin sudah di 21 Begitu ya Nah ini kemarin juga sempat dari Bibi Memposting foto gitu ya Mengatakan bahwa ini yang dijadikan Jadikan bukti Sebenarnya kita pengen tahu Ini kuasa hukum pasti tahu dong Apa yang dijadikan Alasan sampai Vanessa bisa dijerat Pasal UU ITE itu Sudah lihat Sudah lihat itu fotonya Emang ini Iya ini Cuman ini fotonya Foto kayak gini aja nih Foto ini yang dianggap Asusila Ya Jati kamu ya Oh iya Hanya satu Jadi Jadi yang dianggap Foto Asusila itu Bukan yang di Beredar di masyarakat Itu yang Yang ada di kamar mandi Bukan Bukan itu Yang dipermasalahkan oleh pihak Polda Jodh Timur Foto ini Foto ini Ini ada di mana foto ini Foto ini ada di handphonenya Siska Foto ini ada di handphonenya Siska Ya karena 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 gini Ini Ini foto ini diambil terkait Ada catnya Mengikuti Jadi waktu itu Conteksnya apa konteksnya Konteksnya Siska itu mau jemput Vanessa Main ke kosannya Vanessa bilang dia belum siap Makanya ada catnya seperti itu Kan dia foto Ini loh aku belum siap Aku belum siap ya Itu intinya itu Bukan tidak ada Menjual atau menawarnya Tidak ada Kan kan kemarin kan Keterangannya karena Karena fotonya itu Adalah foto untuk diperdagangkan Tidak ada Tidak ada Tidak ada seperti itu Nah oke Sekarang berkaitan dengan foto yang ada di kamar mandi Dan lain sebagainya Itu apa Foto yang ada di kamar mandi itu Kemarin kita sempat Setelah selesai sidang Kita sempat tanyakan Siska Siska apakah foto yang Di kamar mandi ini Kamu ambil ini Waktu kamu ambil Vanessa ini Pernah gak kamu share ke orang lain Dia bilang tidak Jadi confirm itu Foto itu Ada di handphone kamu Ada Ada Oke Yaudah cukup Karena Karena tersebarnya ini kan setelah penangkapan Vanessa Oke Jadi tanggal 5 Januari Vanessa dan Siska ditangkap Beredarnya kalau salah tanggal 6 Oke 6 apa 7 Sesudah Siska ditangkap Padahal fotonya ada di handphone Siska Yang sudah ditahan Iya Confirm tidak ada Tidak pernah ada foto itu di handphone nya Vanessa Ini foto ini dikirim Vanessa ke Siska Tapi di Vanessa tidak ada foto ini Tidak ada Foto yang di kamar mandi tidak ada di handphone Vanessa Tidak ada Yang mengambil siapa? Yang mengambil Siska Yang mengambil memang Siska? Siska Siska yang mengambil Oke Nah ini pertanyaan selanjutnya adalah Kalau memang terjadi pelanggaran UU ITE Itu kan artinya ada transaksi elektronik Ada penyebaran gitu ya Kenapa Vanessa aja yang dijadikan tersangka Sementara Siska tidak? Kalau gak salah Siska masuk sekarang 27 ayat 1 Sudah kena juga? Kena juga Nah oke tapi apakah percakapan antara dua orang ini sudah masuk dalam pelanggaran UU ITE? Tidak makanya kita herannya kan dari awal Kenapa ranah pribadi WA itu bisa dipidanakan Karena ini bukan grup chat Ini hanya pribadi Benar-benar antara Vanessa dan Siska Oke Dan chatnya juga mengikuti Jadi foto ini bukan hanya cuma foto Fotonya itu ada chat yang mengikuti Jadi ada konteksnya ya? Ada konteksnya Jadi tidak ada itu terkait dengan prostitusi Oke Murni benar-benar chat antar pribadi antar teman Oke Bang Sabilano confirm bahwa hanya ini yang dijadikan bukti? Confirm ini? Hanya ini? Hanya ini? Tidak ada yang lain? Tidak ada yang lain? Tidak ada yang tiba-tiba Jeng-jeng-jeng-jeng rahasia? Tidak ada Confirm cuma ini Cuma ini doang? Yakin Nah sampai dia kemudian berkasnya lengkap di P21 itu seperti apa sih sebetulnya? Kenapa dari pihak kuasa hukum kalau memang sudah tahu bahwa foto seperti ini tidak melakukan peradilan sebelumnya? Ya kami menganggap biar aja di persidangan dibuka semuanya Biar lebih jelas Dan kalau memang niatnya memang membuka dari awal sebenarnya kita sudah selalu ingatkan ke penyidik juga Ya tapi sekarang karena warnanya kejaksaan ya sudah mereka yang mengambil alih tanggung jawab ini kan Ya intinya biar masyarakat lebih tahu lah nantinya nanti akan terbuka bahwa kasus ini seperti apa Jadi sidangnya tertutup terbuka? Untuk saksi mungkin tertutup ya tapi nanti selebihnya akan terbuka Saksi itu siapa? Ya termasuk Rian misalnya kalau hadir Rian juga tetap akan jadi saksi? Tetap kalau di Kasupan Nes tetap harusnya dihadirkan Kenapa? Ya karena memang pihaknya tanggal 5 itu kan yang terjadi itu kan kasus prostitusinya dengan Rian Karena berkaitan juga penyebaran UIT ini terkait dengan prostitusinya Rian harus ada gitu ya Oh kalau UITnya tidak terkait dengan Siska aja Siska jadi saksinya berarti salah satunya adalah Siska gitu aja Baik nah ini ada artikel juga bahwa ini setelah P21 kemudian itu pindah tahanan dari tahanan polda Menuju ke ketahanannya kejaksaan ya jadi dibawa ke Medaing gitu ya Dan itu kan sempat ada gambarnya bahwa Vanessa itu diborgol kemudian ketat banget gitu sampai Ya dikuasa hukum sempat protes Kami sangat menyayangkan sebenarnya perlakuan dari penyidik terutama pola Jawa Timur tuh kepada manusia sampai segitu demikian ya Maksudnya apa sih maksudnya gitu sampai harus diborgol gitu Dia ini kan bukan koruptor, bukan pembunuh, bukan apa siapa yang dirugikan gitu dalam kasus ini Tidak ada kan yang dirugikan, yang justru rugi itu dia Dia kok yang udah rugi segalanya gitu Kenapa harus sampai diborgol Dan Riannya lajang ya Bukan suami orang gitu Ini ada kita baca juga ini ada kiriman dari siaran pers ya dikirim oleh kalau tidak salah Ini apakah benar nih dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch Ini Bang Milano sempat terima juga Ada himbawan bahwa Vanessa Angel harusnya dijadikan sebagai whistleblower dalam membongkar sindikat prostitusi online Jadi harus dilindungi sebagai mendapatkan perlindungan saksi gitu Karena ada kemungkinan dia juga akan membongkar sebuah sindikat yang besar seperti itu Ya tapi kayaknya sudah telat Ini kan kita pengennya sebenarnya kemarin waktu di pihak kepolisian sebenarnya Dia dilindungin Cuman karena sekarang prosesnya udah mau sidang, mau apa lagi Ya mendingan kita buka di sidang aja lah nanti Jadi ini siap-siap akan dibuka di sidang? Oh iya pasti Nama-nama akan disebut di sidang? Mungkin Mungkin? Mungkin Oke baiklah Nah ini kan pertahanan selama 20 hari ke depan gitu ya Rencana dari kuasa hukum sendiri seperti apa? Katanya akan mengajukan penahanan-penahanan Kita per hari ini sebenarnya sudah mengajukan permohonan Kejaksaan Pertimbangannya apa? Pertimbangannya pertimbangan kemanusiaan pertama Memang dia kena vanesia juga sakit Dan kasusnya kan memang agak Apa ya? Kalau kita bilang Tidak memenuhi unsur sebenarnya Hanya kasus yang dipaksakan lah Maksudnya kami berharap Mudah-mudahan Pak Jaksagung dengar Pak Kajati Jawa Timur Pak Kajari Surabaya Ya mudah-mudahan bisa mendengar Mudah-mudahan permohonan kita bisa dikabulkan lah Oke Jadi Tidak perlu kok Tidak perlu lah vanesia harus sampai ditahan Kalau untuk sidang kita pasti sidang Pasti sidang Kita pasti sidang Oke jadi kalau sebagai masyarakat secara umum sih Harapannya Yang kepolisian ini betul-betul bisa membongkar yang namanya sindikat prostitusi online Namanya sindikat tuh kan kayaknya gede ya harusnya ya Dan ada beberapa unsur gitu di dalamnya ya Mudah-mudahan sih bisa seperti itu Dan mudah-mudahan ini semua mendapatkan keadilan secara hukum Bang Milano terima kasih sudah hadir Ngomong-ngomong yang udah jungkuk Bapak Anesia siapa aja Banyak lah Oke Keluarganya keluarganya Kayaknya kecuali itu Masa Milano terima kasih banyak Sudah ini kita masih punya bintang tangguh lagi ya Satu keluarga anaknya 6-5 kembar Kembar lah 5 kembar oke Benarkah anaknya 5 itu Bapaknya sempat menunggap uang sekolah Karena waduh Ya banyak sekali Terima kasih tetap di Rupi Oh si Tau bahas Bapaknya Tau bahas Bapaknya Tau bahas Bapaknya Tak Tau bahas Bapak Terima kasih Terima kasih.